I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away, I've been thinking of our future cause I'm... Balik lagi teman-teman bersama aku Yudi dan kali ini seperti biasa kita bakal bermain GTA V lagi karena GTA V itu sangat seru dan sangat saru gitu kan dan kali ini kita bakal menjadi pilot pesawat Indonesia lagi tapi kali ini ada yang berbeda karena kita bakal mencoba ngendaliin pesawat di GTA V cuma menggunakan ini teman-teman, GG nggak? Nah jadi ini tuh khusus buat ngendaliin pesawat Airbus karena kalau pesawat Boeing itu yang kayak gini teman-teman Nah ini buat ngegas, ini buat ngendaliin pesawatnya dan ini buat belok ke kiri, terus belok ke kanan ini buat autopilot, ini buat masukin roda, dan ini buat ganti kamera terus disini ada berbagai macam tombol lagi ntar bisa buat lampu dan lain-lain teman-teman mudahan nggak kecelakaan sekarang ini aku balikin dulu kesini nanti aku munculin lagi dibawah sini kalau kita sudah sampai bandara tandain bandara dulu sekarang saatnya kita ambil mobil buat menuju bandara teman-teman tapi sebelum kita menuju bandara, ini rumahku ya tuh ya ini belakang rumahku teman-teman nah ini dia belakangnya, GG nggak? rumahku paling keren diantara yang lain dan belakang rumahku itu adalah pantai ini ya mantap, tapi bentar-bentar-bentar ini kasihan ya tuh tetanggaku rumahnya dijual kenapa rumahnya dijual ya? jangan-jangan terlilit utang gitu kan terlilit utang gara-gara main slot judi itu haram ketik H untuk haram ini ya teman-teman ya, kasihan ya rumahnya dijual oh jangan-jangan ini ya jangan-jangan ini orang ini yang punya nih eh pak, kamu yang punya ya pak waduh berdarah langsung aja kita masuk rumah dulu teman-teman karena mobilnya ada di depan ya ada di garasi depan sementara ini di belakang kita masuk dulu ya siapa yang punya rumah di tepi pantai ini kita masuk dulu teman-teman masuknya itu lewat sini kalau nggak salah nah kita masuk rumah dulu abis itu ambil mobil menuju bandara dan menjadi pilot teman-teman kita lihat dulu ya review rumah pilot dulu disini ada apa? nah disini ada ruangan ruangan apa ini teman-teman? ruangan buat bersantai kali ya terus ini apa? coba tebak ini ruangan apa? satu, dua, tiga kita lihat bersama-sama ya ini ruangan apa ya? coba ya ternyata ini ruangan kamar mandi teman-teman ada wc-nya abis itu ada buat ngaca ganteng juga ya bapak ini ya agak ireng juga ya loh kok nggak ada kepalanya kepala bawah ada kepala atas nggak ada nah kalau gini ada teman-teman aneh kita keluar lagi biar nggak terlalu lama gitu kan ada ruangan apa lagi disini ini nggak bisa dibuka ya teman-teman ya dan disini oh disini ada gudang ya di bawah tangga ada gudang terus disini ruangan apa? kita coba masukin lagi ini sepertinya oh ini oh ini garasi teman-teman tuh GG ya bisa ngebuka sendiri dan mana mobilku? mungkin lagi dibawa supirku ya? ntar kita telepon teman-teman biar supirnya datang ya ntar kalau kita udah mau keluar ya baru kita hubungin ya coba kita kesini lagi bentar tuh kalau kita jauh garasinya nutup sendiri kalau kita mendekat kebuka sendiri GG ya rumah mahal ya jadi iri gitu kan karena rumahku jelek teman-teman nah ini ada ban-ban bekas coba kita kesini lagi ada apa lagi udah habis ya hanya ada dua ruangan itu di bagian bawah sekarang kita coba ke atas ya melihat rumah impian ini nah coba kalian komen di bawah rumah kalian lebih bagus dari ini atau nggak? kalau rumahku sih jelas nggak ya 1 juta subscriber udah jelek ngontrak nah disini ada dapur dan kitchen set ya tuh ada buah-buahan juga teman-teman ada buah pisang ada buah apa tuh buah jeruk habis itu apalagi tuh yang warna merah teman-teman nah kita kesini dulu dan disini kita bisa melihat pemandangan ya tuh kita melihat pemandangan jalan ya di depan jalan raya di belakang pantai mantap ya rumahnya ya coba kita ke lantai 3 teman-teman lantai 2 kayaknya cuma ini aja di atas oh ini ada lagi ini ruang tipi atau ruang bersantai nah ini ya besar juga eh tipinya ya nggak kayak tipi di rumahku kecil nah ini tipi ini bisa keluar nggak? oh ini buat berjemur ya nih ini buat berjemur teman-teman pantas ireng ini buat oh ini buat teleskop coba kita pencet E oh bisa lihat gini teman-teman buat ngintip dah ah langsung aja kita menuju lantai selanjutnya banyak banget tingkatnya ya nah ini dia ada ruangan lagi disini ya ini ruangan apa? ruangan kamar atau apa? oh ya bener ya ini ruangan kamar ya ruang kamar utama ya kamar utama kita teman-teman nah tuh ya luas juga kamar ini buat ngaca lagi ini buat tidur disini nah ini terus disini ada apa teman-teman? mungkin kamar mandi ya kayaknya ya nah bener kan kamar mandi lagi buset besar banget bak mandinya bisa mandi air hangat disini tutur mandi air hangat panasin dulu airnya terus nyebur kita lanjut keluar dari kamar ini teman-teman nah disini kita juga bisa melihat pemandangan jalan raya ya nah disebelahnya ini ada jembatan buat nyebrang sekarang kita coba lagi ke yang paling atas atau rooftop ya ada apa di atas lagi teman-teman nah kita kesini dulu buset disini ada akwarium tuh ya ada banyak ikan di dalam akwarium dan itu ada gurita teman-teman eh ini beneran akwarium atau kayak layar gitu ya kayaknya ini ya beneran akwarium teman-teman terus disini ada buat ini api ya buat di musim dingin terus kita kesini lagi nah disini ada juga buat berjemur dan bersantai teman-teman ya tuh kita bisa melihat suasana pantai disana nah sekarang kita coba ke atas ya bentar ke atasnya lewat mana? oh udah gak ada tangga lagi disini udah gak ada tangga lagi berarti oh kita ke atas lewat sini ya kita ke atas lewat tangga yang di bagian luar teman-teman nah ini dia coba kita lihat rumah mewah ini ada apa lagi disini nah ini dia rooftop ya buat bersantai ada buat bakar-bakar disini dan ada apa lagi? oh ini ada alat DJ ya nih dan disini juga ada buat duduk-duduk santai nih ini sih pemandangan paling bagus ya tuh coba kalian bayangin ya coba kalian bayangin punya rumah mewah di tepi pantai apa yang bakal kalian lakuin tiap sore? pasti kalian bakal duduk-duduk disini duduk-duduk disini sambil melihatin pemandangan teman-teman pemandangan yang indah dan ternyata kita juga punya kolam renang ya nih aku liatin ya kita punya kolam renang di rooftop nih kita bisa berenang teman-teman boleh juga ya oke langsung aja kita ke bawah dan kita telepon dulu supir ya biar datang ya biar dianterin mobilnya teman-teman bentar aku telepon dulu sambil kita ke bawah kita turun dulu satu lantai kali ya kita turun dulu satu lantai habis itu aku telepon dulu supirnya bentar ini ngebak ya nah kita turun dulu disini teman-teman aku telepon dulu supirnya nah ini dia halo? pinjam dulu seratus dan sekarang kita sudah di bawah tinggal menunggu supir kita datang teman-teman mana dia supir kita nah sepertinya itu ya nah itu dia kita tunggu dulu teman-teman ayo sini pak supir aku tunggu kamu dari tadi oh no enggak pecat supirnya langsung aja kita menuju bandara saatnya kita pergi dari sini teman-teman langsung aja kita gas menggunakan Innova siapa yang di rumahnya ada Innova Diesel bapak kalian mobilnya Innova gak? aku loh gak punya bapak belok kiri disini kita menuju bandara mudah-mudahan konten kali ini berjalan lancar teman-teman ya karena ini aku pertama kalinya nanti menggunakan alat ya apa sih namanya setir atau apa kalau di pesawat mudah-mudahan ntar pesawatnya gak jatuh gitu kan mudah-mudahan selama sampai tujuan nah kita langsung aja menuju bandara dulu nanti kita bakal sampai soalnya gak jauh ya dari tempat atau dari rumah kita bandaranya teman-teman tuh keren gak Innova nya telatnya KNTL kental belok kanan lagi disini dan kita sudah memasukin kawasan bandara tuh kalian lihat ya ada juga pesawat disitu teman-teman ada pesawat yang lagi lepas landas nah kita sebentar lagi bakal memasukin bandara kota Los Santos teman-teman tinggal kita ikutin jalan ini nah kita lewat jalan belakang belok sini ya karena kita pegawai bandara atau pilot kita lewat jalan belakang teman-teman bentar bisa dibuka gak pintunya apakah bisa ya kok gak bisa pilot nih pak nah bisa kebuka otomatis karena kita adalah seorang pilot gitu kan kalau bukan pilot gak bisa lewat sini teman-teman harus lewat depan gitu kan nah kita langsung masuk aja tuh kalian lihat ya ini udah kawasan bandara kota Los Santos bandara paling besar di GTA V kita kesini dulu kita parkirkan dulu mobilnya di terminal nah itu ada helikopter juga disitu dan ada satu gerbang lagi disini kira-kira bisa kebuka gak otomatis juga nah bisa kebuka teman-teman ya kita parkir dimana ya nah itu ada yang jaga juga jadi ada banyak pintu ya kalau memasuk bandara GTA V nah kita parkir di depan sini aja teman-teman biar aman ya kita parkir disini aja saatnya kita keluar mobil dan ini adalah bandara terbesar di GTA V disini ada pesawat kecil ada petugas bandara ada pesawat pribadi ada helikopter dan ada pesawat tujuan Indonesia sekarang kita menuju pesawat yang bakal kita kendarain teman-teman ini kita diantar sama petugas bandara ya kita diantar sama petugas darat bandara teman-teman ya pilot adalah seorang bos gitu kan wow ini ya kalian lihat ya ada pesawat yang sangat besar sekali disini pesawat apa ini? Flight Emirates ya siapa yang tahu pesawat ini? ini kalau gak salah Airbus A380 ya ya bener gak? ya bener ya tulisannya ya Airbus A380 800 teman-teman buset besar banget ya mesinnya ada 4 gitu kan rodanya ada banyak sangat besar seperti punya Dimas nah coba kita kesini lagi ini ada juga pesawat yang sangat besar sama ya Airbus A380 siapa yang pernah naik pesawat ini? ini etihad ya gak tahu tujuan kemana teman-teman pesawat luar negeri semua sepertinya nanti ya di konten selanjutnya kita bakal coba ngendarain pesawat terbesar di GTA V sekarang karena masih pilot magang gitu kan kita coba menggunakan pesawat yang kecil dulu teman-teman yang penting masih sama-sama Airbus nah kita kesini ya ini dia pesawat yang bakal kita kendarain atau bakal kita pilotin ini adalah Air Asia tujuan Malaysia tuh ada bendera Malaysia disini siapa yang orang Malaysia? kira-kira viewer ku ada orang Malaysia gak coba komen di bawah atau ada bocil ngaku-ngaku gitu kan nah terima kasih ya petugas bandara sudah mengantarkanku ke pesawat ini yuk kita turun dan sekarang kita sudah berada di dalam pesawat Airbus A320 Air Asia bersama co-pilot kita disini aman pak dan kalian lihat juga di bawah sini kita sudah menggunakan ini lagi teman-teman udah aku munculin lagi jadi kalian nanti bisa lihat ya keahlianku menjadi pilot gitu kan tenang pasti selamat nah sekarang udah kamera luar kita cek dulu semua instrumen di bagian luar teman-teman coba kita gerakin dulu ininya berfungsi lanjut kita naik turunin berfungsi juga next coba kita belokin dan sepertinya semuanya berfungsi teman-teman saatnya kita lepas landas menuju bandara tujuan mudah-mudahan mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan ya teman-teman ya langsung aja ya nah ini buat kamera ya tuh kalian lihat ya nah buat kamera teman-teman nah kita bisa muter-muter kayak gini ntar kalau udah terbang nah mantap ya bagus juga ya alatnya ya khusus buat Airbus ya tuh sama kan sama yang di pesawat langsung kita gas sedikit dulu mengikutin garis kuning teman-teman ya nah dikit-dikit gini sampai dia maju pelan-pelan nah udah maju teman-teman ini kayaknya kekencengan gitu kan kita ikutin garis kuning dulu ya biar seperti pilot beneran jangan bar-bar kita menuju landasan pacu yang disini nah gini ya pelan-pelan ya belok gitu kan pelan-pelan karena pesawat gak bisa mundur nah gini ya bener gak sih kita lihat dulu guys oke bener ya maaf kalau agak lama ya karena ini baru pertama kali menggunakan alat ini nah kita belok terus teman-teman oke sepertinya udah berhasil belok tinggal lurus aja dia menuju bandara atau landasan pacunya tetap pelan-pelan jangan bar-bar nah kita belok pelan-pelan ya bisa gak pilot magang bisa gak kalau pakai alat ini jadi tegang ya biasanya main langsung-langsung aja kita belok dulu teman-teman tetap mengikutin garis kuning nah kita maju ke depan sini habis itu belok ke sebelah kanan baru kita lepas landas nah belok lagi disini ya sabar ya sabar ya membuktikan kalau bisa menjadi seorang pilot ya nah oke kita ikutin garis ini usah juga ternyata ya baru di darat udah susah teman-teman gimana ntar kalau terbang nah kita maju terus ya kalian lihat di map ya kita mutar di depan situ nah kita mutar disini teman-teman coba mutar dengan semut ya bisa gak kenyamanan penumpang nomor 1 berhasil berhasil tenang pada penumpang sebelumnya udah latihan oke sekarang kita sudah sampai di landasan pacu saatnya kita melakukan penerbangan menuju bandara kampung kecil disini apakah bisa lihat aja nanti sekarang kita tinggal take off langsung aja kita kasih kecepatan penuteman-teman apakah bisa kita lepas landa secara semut langsung ini dia langsung naik pelan-pelan GG gak epi tot moment tot suren tot gak menjadi pilot handal teman-teman kita lihat ya kita lihat ya oke mantap mantap GG gak oh no 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 jangan lepas tangan jangan lepas tangan tenang kita naik lagi teman-teman meninggalkan bandara Los Santos oke sekarang kita masukin roda ya roda sudah berhasil masuk kita mendaki terus menuju ketinggian jelajah gini ya gini ya ternyata ya menjadi seorang pilot teman-teman ya seru juga ya gak sia-sia beli alat ini gitu kan kita nanjak terus teman-teman sampai garis lurus itu bentar-bentar bisa freestyle gak sih kita putar gini bercanda penumpang ada muntah-muntah penumpangan teman-teman kita serius sekarang menuju bandara tujuan ya gini ya ternyata ya menjadi seorang pilot ya siapa yang cita-citanya menjadi pilot aku doain semoga tercapai atau siapa yang bapaknya pilot gitu kan nah kita langsung aja mendaki dulu teman-teman nah udah mendaki seperti ini kita langsung autopilot ya mantap sekarang bisa lepas tangan tuh ya pesawatnya jalan sendiri teman-teman kita lihat dulu pesawat ini air asia siapa yang udah pernah naik air asia teman-teman nah tuh ya pesawatnya jalan sendiri sampai ketinggian jelajah ntar kita baru mode manual lagi kalau udah mau mendarat teman-teman tuh kita terus menembus awan mulai terlihat lengkungan bumi bumi itu bulat ya bukan segi tiga bukan kotak kita lihat instrumen bagian dalam lagi masih aman semua bagian bawah juga aman mesin aman semua aman dan lancar dan kita sudah melewatin ketinggian jelajah matiin autopilot lurusin dulu teman-teman seperti real gak dan kita belokin lagi ke kanan ini coba aku giniin kalau freestyle dikasih bintang satu langsung aja sekarang kita saatnya serius teman-teman mengikuti map ya tuh kalian lihat ya kita langsung menuju bandara terpencil ya apakah bisa aku mendaratkan pesawat ini dengan mulus di bandara kecil GTA V gak pake ini aja udah susah ya apalagi pake ini ya apakah bisa satu kali percobaan dan sekarang kita sudah sampai di atas awan tuh kalian lihat ya gak keliatan lagi kotanya teman-teman padahal kotanya tepat berada di depan kita tapi sekarang full awan gitu kan sekarang kita mulai turun teman-teman nah kita udah mulai turun gini ya ini mode manual ya gak pake autopilot lagi nah itu udah mulai keliatan pulau Los Santos ntar mungkin di konten selanjutnya kita coba pake pesawat paling besar ya gimana susahnya pake pesawat paling besar teman-teman tetap tenang pak pilot udah mulai menembus awan pantainya juga sudah mulai terlihat dan apakah kita bisa mendarat dengan selamat teman-teman membawa banyak penumpang tuh kalian lihat ya disitu tuh ya ada pesawat kecil banget keliatan gak kalau di layar hp kita menurun terus teman-teman bandaranya gak keliatan gitu kan mana dia bandaranya sebentar sebentar bisa satu kali percobaan atau kita harus memutar awas jangan sampai kita menabrak gunung ada gunung kembar di sebelah kiri mana bandaranya ya bentar oh itu dia kocak bandaranya di depan mata kecil banget gak keliatan coba ya ini ya tuh ya gak bisa teman-teman gak bisa satu kali percobaan kita harus ya harus mutar dulu nah disini ya nah ini bandaranya skill pilot magang bakal di uji disini tenang 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 ya kita cuma mutar kok para penumpang gak bakal jatuh kok tenang ya nah kita agak bermanuver sedikit para penumpang arat maklum ya nah kita putar dulu tuh banyak mobil ya di jalan tol ya mirip real gak guys mirip real dunia nyata gak coba kalian komen di bawah yang pernah naik pesawat nah itu dia bandaranya kita putar dulu sabar ya sabar ya tenang para penumpang udah biasa kok seperti ini aku udah ahli nah kita bakal mutar dulu teman-teman mudah-mudahan loh bisa ya kita ambil ancang-ancang dulu ya ambil melihat GPS tetap tenang mengendalikan pesawat nah kita putar disini teman-teman nice ini dia set lurusin dulu anjay baru kita keluarin roda nah roda udah keluar saatnya kita melakukan pendaratan darurat oke tangan bersiap dulu yang ngurangin kecepatan nanti ya awas jangan sampai nabrak pohon tenang ini bandaranya pendek banget dan terbuat dari tanah kita harus pas guys bisa gak guys oke mantap oke bisa gak oke ya gak bisa gak bisa ya satu kali lagi ya satu kali lagi ya satu kali percobaan ya gak apa-apa gak apa-apa para penumpang kalian jalan-jalan kabar sekali lagi awas nabrak tiang listrik ntar nyetrum gimana gimana kalau kalian jadi penumpang dan dipilotin sama aku seneng gak seneng kegirangan gak atau tegang gitu kan coba sekali lagi teman-teman percobaan ketiga ya percobaan ketiga biasanya berhasil ya nah kita lewat danau ini jangan sampai nyebur danau gitu kan gak bisa berenang soalnya dan ini dia percobaan terakhir teman-teman roda udah keluar udah dua kali percobaan juga nah kita mutar disini oke mutarnya harus pelan-pelan ya harus smooth ya kenyamanan penumpang nomor satu pak penumpangnya deg-degan dikit gak ngaruh oke tenang ya para penumpang ibu-ibu bapak-bapak pilotnya masih latihan soalnya nah ini dia oke kita coba teman-teman ini udah lurus ya gak tau lagi sih kalau gagal nah gini ya kita lurusin dulu pesawatnya waca cerah pantir hujan oke ini dia mulai turun disini teman-teman please dong berhasil aku juga ikut deg-degan kita kurangin kecepatan disini oke tuh kalian denger suara mesinnya udah mulai menurun ya ini dia ini dia ini dia ini dia ini dia dan kita berhasil mendarat disini rem so rem berhenti kita berhasil mendarat dengan selamat teman-teman kalian lihat disini dikit lagi kita bakal menabrak ya seru gak seru gak menggunakan setir pesawat ini teman-teman ntar kita coba gak pakai pesawat yang besar dan lebih seru lagi nah kalian komen di bawah kira-kira kita pakai pesawat apa lagi bagi gocil yang suka pesawat ntar gunain alat ini lagi teman-teman dan kita sudah turun dari pesawat ini berhasil ya kita berhasil melakukan pendaratan disini kita berhasil melakukan challenge pertama menggunakan alat ini teman-teman jadi sampai disini dulu kontenku kali ini pas turun untung baru hujan ya untung gak di atas tadi hujana teman-teman ya kita ketemu lagi di next video terima kasih yang udah nonton kontenku dan yang udah nonton live streamingku kita lanjut lagi konten pilot di lain waktu dan bye-bye terbang pulang dulu ah selamat menikmati selamat menikmati